Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alessia. Hari ini kita akan bermain sakura ya. Klik-klik. Mio, kamu di mana? Mio, Mio. Kenapa aku tidak menemukan Mio di game ini? Dan juga di dunia nyata. Mio, kamu di mana, Mio? Cepat beritahu. Aku di sini. Ah, suara siapanya? Kamu. Kenapa kamu malah bersumbunyi di situ? Sudah lah. Aku bersumbunyi di bawah selimut. Wih. Aduh, malah ada iklan. Banyak sekali iklannya. Sudah lah, yuk kita pergi saja keluar dari sini. Halo, Kak Sakura. Kak Sakura mendolorkanku. Sepertinya enggak. Terus apa itu ada tas? Tasnya Kak Takagi dong. Dan. Wah, panas. Panas. Biarkan saja Kak Takagi di situ memasak. Wah, panas, panas. Aduh, aduh. Yuta Mio, tolong. Aduh. Ya, kita pergi saja. Aduh, Kak Sakura lagi ngapain? Cepat beritahu Kak Sakura lagi ngapain? Ini lagi baca buku. Hmm, coba lihat. Kak Sakura, ini ada iklan. Banyak sekali iklannya. Buat apa kamu tunjukin itu? Eh, coba kamu tunjukin yang tadi, yang sebelumnya. Ya, ini. Eh, bukan yang sebelumnya lagi. Ya, ini. Iya, yang ini. Jadi kenapa? Ini kan iklan salon terbaru. Jadi kenapa Kak Sakura mau pergi ke salon? Iya. Yaudah, pergi saja. Aku tidak mau ikut. Cepat bersihkan kamar kalian ya. Jangan lupa. Kalau kalian, aku pulang dan kalian tidak bersihkan, nanti akan aku berikan hukuman. Jangan-jangan main game terus, oke? Mengerti Yuta? Oke. Tunggu dulu ya. Aku pergi dulu ya. Ya, sebentar lagi aku menang. Dadah. Tidak jam lagi. Oke, ini pasti akan sangat menyenangkan. Akhirnya aku ke salon lagi setelah. Sudah lama. Wah, itu dia. Benarkah aku kayaknya tidak pernah lihat itu? Itu baru deh. Hmm. Eh, hampir saja ketabrak aku. Iya, iya, maaf. Waduh, kok aku tidak tahu sih dari kemana ada. Apa ini? Salon. Apa itu di bawahnya? Ce... Ce-cantikan. Apa itu ce-cantikan? Aduh, bikin pusing saja. Hah, ada teman-temanku di sini. Eh, Sakura, kamu kok tiba-tiba datang ke sini? Karena aku melihat ada ikan salon terbaru ini. Kok kamu tidak pakai masker? Eh, aduh, maaf. Aku lagi nunggu teman-teman di atas tuh. Eh, tunggu dulu. Kok tiba-tiba kamu pakai masker? Aku ambil di dalam tasku. Tuh, wow, ada TV melayang. Halo, aku mau pesan. Eh, seperti ya suara HP-mu berbunyi tuh. Kak Sakura, Kak Sakura. Apa nih? Kok ribut kali? Sudah tahu aku lagi di salon. Jangan ribut-ribut. Tolong ajak aku ke salon juga. Enggak, ini salon khusus cewek. Kamu tidak boleh. Dan ingat, kamu harus segera bersihkan kamarmu. Sudah selesai bersihkan. Jadi sekarang aku akan pergi, oke? Dadah. Halo, mbak. Aku boleh. Ada apa? Ada apa? Tunggu dulu. Sepertinya kamu tidak bisa itu dulu ya. Aku mau menggunting rambutku. Bisa kan? Karena rambutku terlalu panjang. Iya, tapi kamu harus menunggu dulu. Soalnya udah penuh tuh kursinya. Coba lihat. Aduh, kalian juga sama ya. Kalau begitu aku harus tunggu lebih lama lagi. Aku jangan duduk di sini. Ini tempatku sempit. Iya, iya. Maaf. Mio. Mio, ayo kita pergi. Aku mau pergi. Pokoknya kesalahan. Tapi kita belum bersihkan kamar. Ah, sudahlah. Eh, ada kaget butler? Wah, capek banget. Maunya si Yuta dan Mio di sini. Yuta, Mio, cepat bersihkan kamar. Nah, gitu dong. Sekarang gak kaget butler yang bersihin. Jadi kalau udah pulang udah bersih. Yuk, kita pergi. Salonnya dimana ya? Tadi kayaknya aku lihat lokasinya ada di sushi bar. Aku mau pergi. Wih. Itu apa itu yang ada warna putih? Salon. Jauh. Kau. Hah? Kecantikan. Tulisannya bener-bener aneh. Tunggu. Itu kan ada sih karir temannya Kak Sakura. Wih, aku jadi pengen masuk. Kak, karyal dengar gak? Jangan, Mio. Jangan ribut-ribut. Kamu kalau gak harus di luar. Aku yang masuk. Eh, itu kan Kak Sakura. Kita harus tunggu dulu. Lewat dari belakang. Eh, gak ada pintu lewat belakang. Duh, gimana ya? Makan nih Pak Susi yuk. Eh, eh. Tunggu dulu. Kita berpulang seperti orang... Eh, menyamar. Wup. Rrrap. Wah. Penyamarannya sangat bagus, Mio. Coba lihat. Kamu, eh. Kenapa Kak Yita kasih ini? Eh. Bibiku jadi dua. Eh, sudah. Tidak apa-apa. Yang penting kita masuk saja. Halo, halo. Saya hari ini masuk dengan temanku. Wah, kok itu masih bocil ya? Aneh banget. Eh, kamu ini. Mio, kamu katakan sesuatu. Tapi Kak Yuta ini kan saluran kecantikan buat cewek. Ih, gak peduli. Yang penting kamu katakan sesuatu. Supaya kita tidak jadi orang bocil. Halo, aku mau mengguntingi rambutku. Dan mau mengecat rambutku. Oke, silahkan, silahkan. Tapi anda harus tunggu dulu ya. Mio, ubah lah suaramu jadi sedikit beda. Mas nanti itu kan si Mimi. Halo, Mimi. Siapa, siapa? Gak kenal. Aku gak kenal. Aku tutup atas. Eh, kamu ngapain mau guntingin rambut? Dek, kamu jangan ribut. Aku lagi guntingin rambut dia loh. Wih, coba lihat Mio. Di situ juga ada yang di apa ya? Itu apa ya namanya? Pengeringin rambut? Ya. Ada kardesi di situ. Banyak sekali. Eh, kita naik ke lantai dua. Wah, lantai dua sepertinya lebih tenang. Jadi kamu jangan ribut-ribut, oke? Wih. Halo. Ini temannya Kak Sakura, kan? Wih. Dan juga di situ ada karir tadi. Sudah, kita pergi saja. Aku sudah bingung banget. Eh, ruangan apa itu? Kelihatan sangat. Wah, ini dia ruangan yang mauku. Wih. Panas. Kalah merenang. Ah, panas. Gak apa-apa. Sagi nunggu, nunggu. Kamu, kamu asli mau cat rambut kan? Iya, Asli. Yaudah. Aku boleh ke lantai dua dulu ya. Ya, silahkan. Kamu juga boleh make up di sana. Kamu mau make up? Iya, oke. Hmm, katanya kan nanti besok ada acara. Jadi, eh, maksudnya nanti ada acara. Jadi aku harus pergi ke sana. Nah, ke mana ya ruangannya? Eh, mau cari ruangan apa? Iya, ruangan make up di sana. Di mana? Di dekat sebelah papan. Tunggu. Kamu itu kan? Kenapa? Ada apa? Aku hanya mencuci rambut seseorang ini. Iya, iya. Kamu, Kak Ariel. Kenapa? Kenapa? Siapa? Siapa? Eh, eh, maaf. Yaudah deh. Biarkan saja dia cuci rambutnya. Halo, apakah ini tempat buat make up? Iya, iya. Benar. Silahkan kamu mau make up. Atau kamu mau beli baju yang cantik seperti di sana? Di sana? Di mana? Itu, manekin itu. Wah, keren banget. Tapi gak jadi, ah. Gak mau, gak apa-apa kok. Ah, yaudah, gak apa-apa. Tuju saja dan tunggu. Mio, aku rasa sudah gilaan kita. Mari kita pergi. Tapi Gaita, sebaiknya sembunyi di sini saja. Suara. Suaramu harus kamu ubah. Ehem, ehem. Oke, um, um. Mio, bukan suara itu juga. Yaudah, pakai suara biasamu saja. Kalau aku pakai suara bapak-bapak. Baiklah, aku akan pergi dulu. Apakah sudah gilaan kita? Eh, tadi orangnya rasanya ada di sini. Kemana ya? Jadi dari tadi aku cuci rambut di siapa? Itu bukan cuci. Sepertinya itu, Cat. Eh, dimana si Mimi? Mimi pergi kemana? Pasti dia di sini. Tuh kan, Mimi. Kamu jangan di sini. Kamu lagi mengacak-ngacak kotak siapa? Sini, Udiam. Eh, aku hanya sembunyi. Aku tidak mau dipotong rambutnya. Eh, sudah lah. Gilaan kita saja. Yaudah, karena itu ini temanku mau cat rambut ya. Dadah. Waktunya pergi, duduk. Eh, sempit. Lambutmu bakal dicat jadi warna kerem. Terus apa itu? Alat itu apa itu? Ya, itu botol. Oke. Eh, aku boleh ngacak-ngacak dulu ya. Jangan, jangan. Eh, jangan tanya-tanya lagi, oke? Eh, aku boleh nggak minum minuman yang segar? Tidak ada minuman di sini. Kalau kamu mau pergi ke susi bar. Aku boleh makan susi. Eh, nanti saja. Kamu kan belum selesai. Boleh nggak? Aku bayarnya gratis. Tidak boleh. Ah, sudah lah. Eh, Mbak Sunia. Ah, sudah lah. Aku akan pergi dulu. Hmm. Ini dia waktunya. Aku akan membuat masalah. Ini adalah waktunya karena pembuat masalah sama beraksi. Itu dia. Eh, Mbak. Sepertinya di bawah ada lagi yang mau membutuhkan pertolonganmu, Mbak. Eh, Mbak. Ayo ikuti aku. Ada yang lagi mau membutuhkan sesuatu. Cepat sini, ikuti. Apa? Apa nih? Ada apa? Itu loh. Sama si... Si itu yang di sini. Tuh. Nah, ini dia waktunya. Aku bakalan make up si Kak Sakura juga. Hehehe. Semoga Kak Sakura nggak tahu. Eh. Aku harus membur pula-pula jadi cewek. Gimana ini? Ah, sepertinya orangnya sudah datang, ya? Eh, iya, iya. Sudahlah. Baiklah. Ini waktunya. Kamu harus tutup mata, oke? Kok suaranya kayak suara Yuta, ya? Tunggu dulu. Hup, hup. Eh, gimana? Make upnya sudah selesai, kan? Cantik, kan? Ya, kan? Eh, siapa? Duh, kok mataku lengket banget, ya? Sudahlah. Ayo ikuti. Sekarang, kamu harus tetap tutup mata, ya? Soalnya ini masih lengket, oke? Aku akan membawa dia ke tempat untuk gunting rambut. Sepertinya ini sudah terlalu lama sampai semua orang sudah pulang. Ah, tidak apa-apa. Masih ada orang kok. Duh, aku nggak bisa membuka mataku. Mio, gimana? Gimana? Ampunmu sepertinya bagus sekali. Keren banget. Shh, diem. Ah, Yuda. Kamu harus dipindahkan ke sini, oke? Apakah udah selesai? Iya, Mio, sudah. Tapi kamu jangan ganggu aku lagi. Mio, siapa itu? Eh, 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 itu, eh, maksudnya, eh, 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 tidak tahu. Eh, Mie, cepat kamu pulang. Kamu nggak tahu dah jam berapa dan semua orang sudah pulang. Semua orang sudah pulang. Apa? Iya, pulang, ya. Jangan, jangan, jangan beritahu aku ke kakak, ke kakakku, oke? Iya, iya, deh. Eh, dimana sih, Mie, Mie? Uh, itu dia. Aku baru tahu kalau kakaknya marah. Eh, apakah aku sudah selesai? Ini, yuk. Hah, apa ini? Lucu banget. Aku sudah menunggu berjam-jam dan rupanya aku jadi seperti ini. Kamu, Yuta. Hah, kok kakak aku udah tahu? Kalian berdua, kenapa tiba-tiba kalian datang ke sini dan sudah malam? Cepat, Mie, kita kabur. Biarkan saja kakakakku udah rambutnya begitu. Kalian ini sudah menhancurkan rambutku. Ah, yuk kita kabur. Kemarin kita sudah, kemarin spa sekarang rambut salon. Hah, sekarang kakakakku udah masuk parit juga. Kalian ini, kalian harus masuk parit. Kalian tidak boleh, kalian tidak boleh diberikan camilan lagi. Maaf, kakakakku udah sekarang kakakakku udah masuk ke dalam parit. Yuk, Mie, kita tinggalkan saja kakakakku udah di situ. Dadah. Ah, iya, kita tinggalan saja. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah.